Halo Assalamualaikum, Infinix bikin flagship Sebetulnya sudah dari zero tuh ya, bukan baru kali ini Cuma kali ini memang terasa istimewa atau berbeda Dan istimewa ini termasuk bandrolnya Keluar dari zona aman Infinix banget soalnya Ya inilah dia penilaian saya terhadap Infinix Zero Ultra Pertama, saya harus klarifikasi apa yang saya sebut di video unboxingnya Saya sempat singgung soal kemampuannya untuk menerima wireless charging Karena saya ingat mendengar langsung fitur ini disebutkan saat saya menonton launchingnya di Youtube Nyatanya semua wireless charger dan wireless powerbank saya di rumah Tidak ada yang bisa membuat dayanya terisi Entah protokolnya berbeda atau memang saya yang salah dengar Nah terlepas dari itu, saya nobatkan Zero Ultra ini sebagai smartphone ultimate Yang pernah Infinix hadirkan di Indonesia sampai saat naskah ini saya buat Build quality-nya sangat pantas dilabeli flagship Terlebih dengan layar bertepian melengkung yang kental sekali akan cita rasa kemewahan Layar berpanel AMOLED ini juga mendukung refresh rate hingga 120Hz Dan sudah tertanam di dalamnya fingerprint scanner Satu-satunya yang belum bisa Infinix penuhi adalah always on display yang real selalu menyala Padahal buat saya ini adalah fitur yang sangat penting Terlebih, pengalaman memakainya tergolong nyaman Mulai dari memindai sidik jari yang cepat Buka aplikasi baru atau pindah ke aplikasi lain yang juga gegas Bahkan sering saya gunakan untuk streaming karena layarnya nyaman dipandang Dan output stereo speakernya juga enjoyable dengan depth yang bisa dirasakan Lalu apakah pernah HP ini restart sendiri di tangan saya? Jawabannya pernah ya satu kali Dan bisa dibilang tanpa alasan alias random Waktu itu ketika mau unlock layar Dia malah restart sendiri seperti habis update software Namun hanya sekali itu saja Dan tau tidak ketika saya sudah memindahkan semua hasil kamera dari smartphone ini ke laptop Lalu saya iseng cek software updatenya Ternyata malah dapat software update Sebesar 1GB yang membuat security updatenya juga naik ke September 2022 Alhasil saya harus sempatkan mengulang ambil sampel video dan juga sedikit foto Kenapa cuma sedikit foto? Karena dalam kondisi ideal dan normal hasil fotonya sudah sangat memuaskan ya bagi saya Bahkan mode makronya sudah pakai lensa ultrawide Sehingga resolusinya tajam di 12MP Dan bisa juga menyesuaikan fokusnya Mengambil foto bunga di taman pada golden hours Sudah serasa menggunakan kamera ponsel mahal Di indoor dengan pencahayaan di bawah cukup Harus diperhatikan kestabilan tangan dan juga pergerakan objek Karena memang kan rana otomatis melambat At least adanya OIS membantu nih di kondisi ini Dan night mode juga kerasa banget membuat hasilnya lebih enjoyable FYI secara default kameranya menyimpan image di resolusi 12MP Jadi 200MP-nya hanya bekerja di mode dedicated ya Mungkin biar tidak overkill dan storage juga tidak cepat penuh juga Toh hal ini wajar ya Karena kan ada yang namanya pixel binning Biar didapatkan hasil lowlight yang lebih baik dengan menggabungkan pixel Sementara kamera selfie bekerja di resolusi 32MP Dan bagi saya hasilnya sudah keren Yang masih kurang memang diprosesing saat perekaman video Perekaman audio, tone warna dan ketajaman padahal sudah baik Namun autofocusnya bekerja ekstra nampaknya saat merekam di Full HD 60fps Yang biasanya saya pakai buat merekam konten untuk dijadikan Instagram story Dan setelah update 1GB tadi saya install Hasilnya lumayan ada perbaikan ya Simak saja video sebelum dan sesudah update software berikut ini HD 30fps HD 30fps Terik sih ini Sudah lewat golden hour Full HD 30fps Tapi pakai lensa ultrawide 4K 30fps 4K 30fps Tidak terlalu panas Pastinya di Super Steady atau Ultra Steady ini lebih sempit Ya karena ada cropping Coba bandingkan Tanpa Ultra Steady kelihatan lebih wide Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini ya tapi kalau kayak gini sih oke termasuk ketika ngambil video bergerak berjalan tadi ya full full hd 30fps mode normal ultrawide full hd 30fps ultra steady di ultrawide ultra steady di lensa utama e-30fps makin kacah hd 30fps kamera depan menghadap backlight dan angin silahkan disambung videonya ya mumpung angin mikrofonnya bagus gak ngerekam angin oke pencahayaan udah lebih seimbang makin bagus keliatan tone nya sejak software update kayaknya videonya makin keren ya tapi nanti kita lihat di laptop deh bandingin sama yang sebelum update jadi seperti biasa lebih ngeprop dan backgroundnya lebih keliatan overexposed ya overexposure naik tangga dan maju gimana stabilisasinya pening-pening oke cukup banyak memang yang bilang smartphone ini kemahalan saya rasa mungkin masih pada kaget kali ya ketika ponsel infinix harganya bisa 6 jutaan begini padahal kalau diurai spek hardwarenya lalu diperbandingkan dengan harganya menurut saya cukup sebanding ada pula yang menyayangkan pemilihan Dimensity 920 untuk dapur pacunya mohon jangan lupakan faktor teknologi fast charging 180W yang infinix sematkan juga di ponsel ini mungkin ini jadi salah satu faktor biaya juga loh termasuk menyediakan kepala charger yang mampu deliver output daya sebesar itu saya sendiri sempatkan menguji pengisian dayanya dimana di fase pertama saya tidak mengaktifkan furious mode ya dan mulai dari posisi baterai 6% 5 menit 30 detik berselang posisinya sudah di 49% alias naik 43% di fase kedua dengan furious mode aktif dan dimulai dari posisi 50% 1 menit kemudian sudah naik 10% ke posisi 60% dan setelah 5 menit sudah naik 39% ke posisi 89% saya yakin jelang penuh kecepatannya akan berkurang tapi semisal kita pukul rata bahwa dalam 10 menit smartphone ini mengisi daya sebanyak 80% itu sudah jadi sebuah prestasi sih buat saya artinya memang tidak cuma besar di angka spek saja ya kemampuan fast chargingnya klaimnya kan 0-100% di 12 menit yang rasanya tidak berlebihan dan masih mungkin untuk dicapai nah apakah baterai 4500 mAhnya bisa diandalkan mengarungi hari? sebelum masuk ke jawabannya berikut adalah battery usage dalam pemakaian saya skenario pertama penggunaan nyaris full wifi banyak idle dihasilkan total usage 2 hari 14 jam alias 62 jam ini menghasilkan screen on time 6 jam 36 menit saat sisa baterainya menunjukkan angka 15% skenario kedua tanpa wifi dengan satu sim card terpasang pemakaian intens untuk streaming gaming casual dan juga tes game PUBG screen on timenya 6 jam 7 menit dicapai dengan total usage 23 jam 47 menit alias nyaris sehari semalam saat baterainya tersisa 13% ya ini rada kelewatan ya biasanya kan saya selalu merekam di 15% skenario ketiga wifi-nya sekitar 50% banyak idle namun suka dipakai main game sama anak screen on timenya hanya 3 jam 33 menit smartphone ini bisa bertahan selama 1 hari 14 jam alias total 38 jam kalau buat saya segitu oke ya gimana buat kamu? tolong komen ya nah buat gaming saya udah coba beberapa kali main game PUBG Mobile dan Diamond City 920 udah cukup banget bagi saya bisa dapet settingan smooth extreme atau HDR Ultra kalau mau mentokin grafis dan gameplaynya juga enjoyable smartphone ini belum sempurna itu jelas kemudian juga belum selevel sama flagship terlaris dari brand Android ataupun brand buah-buahan itu memang benar adanya tapi balik lagi bandrolnya pun kan juga terpaut sangat jauh dan untuk ukuran Infinix apa yang sudah dihadirkan bagi saya patut diapresiasi dimana Infinix menegaskan mereka gak cuma main di zona nyaman HP 1 dan 2 jutaan yang selama ini jadi segmen prima dona buat mereka Zero Ultra 2 seakan menegaskan Infinix bisa loh bikin HP kece yang solid bisa loh pasang hardware ini dan itu kalau margin buat harganya lebih longgar dan bahkan berani jadi yang pertama ngasih fast charging 180 Watt di Indonesia selalu ada langkah pertama selalu ada anak tangga yang pertama termasuk smartphone Infinix pertama yang harganya tembus 5 jutaan seperti ini perlu dicoba dihadirkan bagi saya karena toh antusiasme atau kekepoan dari tech entusias juga saya rasakan cukup tinggi ya meski entah angka penjualannya apakah sesuai harapan atau tidak ya saya juga bisa lihat kok sektor mana saja yang bisa dibuat lebih kompetitif semisal dapur pacunya yang mungkin bisa diserahkan pada Dimensity yang lebih tinggi misal Dimensity 1200 mungkin atau seandainya mau kasih Snapdragon 870 saya bakal seneng banget jangan lupa juga ya always onnya dibikin beneran always dan teruslah berbenah di pemerintahan video yang direkam ya ini tuh bagi saya masih jadi fair Infinix banget sampai sejauh ini kalau untuk foto soalnya udah bisa mengejar yang lain ya saya rasakan plus mari kita lihat kiprah Infinix kedepannya untuk masalah update software minimal di seri flagshipnya ini mohon dirajinkan ya sementara ini saya kasih nilai 7 dari skala 10 untuk Infinix Zero Ultra ini oke videonya saya cukupkan disini thanks for watching dari kota Cimahi agung memiliki undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati